Terima kasih. 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 Bikiran Alpha pilihannya banyak sih. Mereka bisa pakai Kajab, mereka bisa pakai Silvana, mereka bisa pakai Chow. Mempersempit ke arah jungler nggak sih? Apa? Untuk Big Town Alpha. Karena sejauh ini EVOS kan juga belum mengambil gitu loh. Gini-gini. Kalau mereka mempersempit ke arah jungler, sempitin jungler yang untuk nge-counter ini. Siapa namanya? Partia dan juga Harley-nya. Karena apa? Karena misalnya dia mempersempit jungler cuma hanya hero punya dari seorang versi saja. Itu bakal sia-sia. Ini bisa canggah sama Wanwan juga sih yang di-band. Bisa jadi ya? Apakah mereka melihat Clover ini menjadi sebuah kelemahan, Pak? Ya. Tentu. Celah. Celah, kan? Ini mana caranya? Karena oke Clover kita tahu dia overpower banget dengan Wanwan-nya. Oke. Matiin aja Wanwan-nya. Matiin? Matiin Wanwan-nya. Gak usah kasih ampun. Jadi bener-bener respect dalam apa yang dilakukan oleh tim dari EVOS Legends. Kalau Wanwan-nya dikasih, ingat power pick. Balik lagi, gue udah bilang. Power pick itu walaupun lu dalam keadaan gak pede atau kalah posisi ya, Be. Bener. Itu lu tahu cara nge-hold 2 minit? Yes. Apalagi seperti yang kita tahu, selain power pick, ada juga power yang harus dijaga. Apa itu? Tower. Tower, Pak. Bener. Power dan tower memang deket jaraknya, Pak. Karena tower itu bener-bener punya power. Tapi hari ternyata yang dibuang. Menengok Farsha ini bisa jadi ada di gold lane kalau kayak gini. Ya, Wanwan dilepas. Mungkin karena mereka juga udah mengamankan Farsha terbeda lho. Karena kita sama-sama tahu ya, Wanwan dan juga Farsha memiliki hubungan yang sangat. Sangat-sangat tidak harmonis, Pak. Sangat-sangat tidak harmonis 2 hero ini gitu loh. Gak cocok masalahnya. Emang? Kayak Farsha ini bisa lebih galak ke arah Wanwan. Apakah jangan-jangan Wanwan ini adalah pelakor dari Ferry. Dan satu lagi. Suaminya kan bunuhnya Farsha. Dan satu lagi. Wah, bingung loh lor seteritanya. Yang pintar adalah, di mana Harith lebih diamankan karena dia tahu. Oke, gue gak bisa nge-counter Harith lho tadi. Tadi Harithnya dibuka. Kualahan banget dari tim Bigetron Alpha. Dan kemudian. Lagi dan lagi. Respect is the key. Lagi-lagi. Ada Alice. Salah satu hero overpower dari Mutt. Dan Chow terbuka sangat bebas. Wanwannya yang diambil oleh Mutt. Sepertinya kali ini. EVOS Legends benar-benar dipersempit. Setelah ternyata Farsha-nya untuk Rainbow. Gua clouded tetap. Gua clouded karena gua percaya. Kalo gua jadi EVOS Legends. Gua percaya Rack bakal ngambil alih. Cover ke arah gua. Dan Luminar bakal coba ngasih damage deal. Dengan hadirnya Popol Kupa Yif, gua ngambil Lancelot sih. Lancelot ya? Iya. Oke, Popol Gopan YP, Lancelot. Iya, soalnya Popol Kupa. Jadi single targetnya lebih pasti. Oke. Kalo Cloud ini untuk secure late game sama kombo bareng Yif. Itu perbedaannya. Jadi masih ada berkesinambungan. Kalo Popol? Jangan loranya kira-kira apa? Adanya sendiri? Isansin. Masih bisa. Masih bisa. Masih possible banget. Karena artileri dari Farsha masih bisa dihindari. Dan Hayabusa ternyata. Hayabusa ternyata. Link. Uh, Assassin. Hayabusa nya untuk seorang clover. Ingat clover dulu adalah player Assassin. Player Gashen. Player Gashen. Player Hayabusa juga. Betul. Jadi dia memiliki salah satu keterampilan yang mungkin lebih. Yaitu adalah dengan ada Fasheng yang dimiliki. Dan BG Tron Alpha sendiri. Satu pick terakhir untuk berada di garis depan. Kufra. Waduh. Tadi aku mau mikir gila Min Sitar. Karena itu adalah dua Assassin. Gak ada yang bisa gerak. Dan iya itu. Mikir gila. Tapi, tapi. Itu mikir gila loh namanya. Itu mikir gila loh namanya. Tapi gue. Untuk kali ini gue gak setuju sama lo B. Kenapa? Gue itu bukan pemikiran gila. Itu pemikiran realistis. Realistis. Gue suka banget. Karena beberapa kali gue juga gak percaya. Dan gue bener-bener. Oh jadi lu suka sama gue bukan sama dia. Oke. Oh my God gak mungkin. Karena sama dia gue gak cuma suka. Tapi juga sayang. Tapi kali ini kita lihat. Evos Legends. Ini dia hero-hero kesayangan Evos Legends. Ibarat popolin Koopa. Yabusa Link. Melawan bigoran alpha dengan Pak Kito. Harley Varsha. Wanwan dan Kufra. Oke. Tapi kali ini Pak Pulung. Are you ready? I'm ready Bos. KB are you ready? Always ready. Bigger Troopers are you ready? Evos fans are you ready? Ready. Yang disini mana tepuk tangannya? Wow. Sekarang kita sebentar lagi bakal masuk ke game yang kedua. Di Land of Dawn. Grand Final. MPL Season 7. The Next Level. Next Level. Kali ini juga. Langsung menuju ke Land of Dawn. Di game yang kedua. Setelah kehilangan game yang pertama. Dengan kehadiran Link. Sepertinya Versik ingin mengamuk dan merowar di Land of Dawn. Oke. Dan bukanya itu aja. Ripo kali ini akan kembali menjadi petinju. Dan bahkan. Anti Match. Udah lama banget kita gak melihat ya. Anti Match menggunakan Hayabusa yang kembali. Oh my God. Ini bener-bener gua gak nyangka Anti Match kembali lagi menggunakan. Salah satu hero overpowernya. Dulu dua hero overpower untuk dia. Hayabusa dan juga Fanny. Dan Clover di arah bottom laner. Harus menggunakan satu wow flicker. Dan kayaknya Clover agak sedikit kaget. Dengan tempoh permainan dari offlanernya. Benar. Biasanya seperti kita tahu. Gold laner lebih pasif. Mainnya lebih clearing minion. Clearing minion tapi di EXP laner. Mereka akan bertemu dan saling baku hantam. Dari awal level pertama. Ya. Beda. Beda tempohnya Papulung. Itu yang gua bilang. Lo tuh gak boleh ganti-ganti role. Karena apa? Karena mindset lo berada di arah gold laner. Dan mindset lo di arah offlaner. Itu beda jauh. Dan bahkan. Di offlaner itu. Mereka rata-rata lebih dependen. Dan bahkan Clover. Jadi first blood di dalam top laner. Dan bersebagian. First blood di dapatkan begitu saja. Dengan cukup mudah. Untuk seorang bigot fan. Early rotation yang bahkan bisa diamankan. Di bagian EXP laner ini. Bisa menjadi salah satu ancaman juga. Bagi teman-teman dari EVOS Legends. Karena set up turtle nya. Akan dikuasai oleh bigiron alpha. Namun balik lagi. Dengan keadilan yang lihat. Bagaimana rotasi yang bisa dimainkan oleh Versic. Dia mengambil semua metode anti junglernya kembali. Bahkan. Mendapatkan satu momentum. Masih mau lebih. Tapi ternyata disana Versic. Coba ditangkap KY. Masih ada satu buah Versic. Dengan satu deviant sword nya. Ada anti-maze. Ada matte. Tapi tempat soblad. Dibuka begitu saja. Empat pendagang Versic. Seorang diri. Kali ini masih mau lebih. Versic. Oh my god. Versic. Oh my god. Loncatan yang indah ternyata. Versic. Sugar Glider. Kali ini berhasil kabur dari ceratan. Tim bigiron alpha. Wow. Permain yang sangat luar biasa. Versic. Si anti-anti kecengklak itu kakinya. Pak Aya. Lompatan yang sangat-sangat menakjubkan. Finvois nya. Bisa menyelamatkan dia. Dari cenggraman Goofra ataupun Harley. Bahkan itu menjadi batu loncatan yang sangat manis. Bagi teman-teman dari EVOS Legends sekarang mereka. Bisa dibilang unggul dari segi EXP dan level. Namun Tartal membuat hal itu kembali lagi milik. RIPO masih maul lebih depan. Sari FNS. Di follow-up detail. Terekat yang tumpang. Oh my god. Permainannya bikin terlalu apa sih gitu. Oh. Fensif banget untuk kali ini. Versic mencoba data. Ada satu warna repulation. RIPO ini 7 juta. Soblet. Tampaknya ditumpangkan begitu. Sari Lumina Air. Lumina Air. Kali ini El Profesor yang berhasil menumbangkan suara RIPO. Yang mendominasi di arah button lain. Yap. Itu dia Kaye. Bahkan tadi dengan tyron revenge nya. Dia lompat ke bagian depan. Berusaha untuk memberikan inisiat tambahan. Tapi gak ada target yang berhasil dia dapatkan. Hingga permainan pun harus memisahkan mereka berdua kembali. Oke. Anti-match. Masih coba sabar. Farming sedikit demi sedikit. Dan gue jujur. Gue kaget banget. Dan gue gak expect. Ada anti-match menggunakan Hayabusa. Langsung dengan satu buat tyron revenge. Ternyata ke arah yang salah. Federal Strike pun dibuka. Untuk kamar saja. Dan bahkan versiknya pun tak tersenggol oleh Federal Strike. Yap. Itu dia bakat. Tapi di bagian bawah kita lihat ya. Ada dua orang yang emang selalu nge-push ke arah baratnya. Sementara di bagian atas anti-match. Bisakah dia melepas dari cengkraman beberapa player juga. R.E.K.T perlahan tapi pasti mulai maju ke bagian depan. Tapi lihat ada R.E.K.T di depan sana. Tentangkap dengan satu buat trap. Matt yang dituju. Udah gak ada sama outside. Langsung ada channel ke arah belakang. Matt bakal menjadi pilihan. Eksekut dan bakat. Satu poinus di Beavos Legend. Kayak menjadi pilihan kedua. Dan dua orang hilang. Dua orang hilang. Setiap Soblet berhasil di pilihan. Dan bakat. Berhasil pun hilang. Tiga hilang. Dan junglernya menjadi pilihan. Ini bukan hal yang bagus, Profesor. Betul sekali. Bahkan balik lagi. Versik dengan nakalnya. Dia memang sangat berbeda. Ketika menggunakan Assassin dan juga Marshman. Mungkin kita bakal melihat Versik yang benar-benar diem. Benar-benar pasif ketika menggunakan Marshman. Tapi ketika menggunakan Assassin. Lihat bagaimana dia memainkan metode. Jadi junglernya dia ambil semua lahan milik seorang Brans. Tapi ternyata Clover terejam-ejam di arah Bottomland. Sedikit kesulitan. Terus juga seorang Metal Gear. Begitu saja menjadi pilihan dari Shadowcast. Dan menurutkan tambahan. Berhasil menurutkan tambahan. Masih ada Sang Seri kalah berbulu coba. Berhasil menurutkan jadi pilihan. Masih bisa selamat. Dan satu buah. Satu buah watching ball menumbangkan seorang RRKC. Hampir aja Brans-nya tumbang untuk kedua kalinya. Dalam waktu yang sangat dekat. Untungnya dia masih bisa pergi. Tapi untuk kali ini luminernya. Berhadapan langsung dengan Sang Petinjo yang masih kehilangan ring. Siapapun yang ada di depannya pasti akan ditumbuk. Tapi anti-maze. Memberikan Phantom Suriken-nya sedikit dari Quad Shadow. Mundur lagi ke bagian belakang. Hilang lagi kesempatan. Melihat jiggle dari El Prosensor Illuminer. Tadi kalau kena-kena quadstruck itu beda cerita. Ada KYE di depan sana. Mengganggu bergerak-gerak dengan satu Wakufra. Repos keberapa darah. World War Revolve sudah dibuka. Menurutkan suara KYE. Tergingit Serigala berbulu doma. Dan bangkan itu bangkan. Begitu saja. RRKT. Serigala berbulu doma. Berhasil melakukan poin tambahan. Dan sepertinya ini akan menjadi Turtle yang cukup ri. Yoi Turtle yang cukup ri. Namun di bagian bawah kita lihat aja. Udah ada sedikit lagi outer turret yang bisa ditumbangkan. Namun Ripo udah datang. Terlihat juga ada branch yang perlahan. Tapi pasti udah pendekat-pendekat. Memang beda ya. Kalau permain dari Goldlaner sama Offlaner itu kelihatan banget bedanya. Sebenarnya dia bisa melakukan rotasi untuk nge-setup Turtle. Tapi dia milih push. Itu itu bener-bener Goldlaner banget. Goldlaner banget. Makanya hampir kulihat itu kok loko. Ini Goldlaner banget. Tapi ternyata luminer. Menjadi pilihan. Satu Bobo Cingbol telah dikeluarkan. Tergingit oleh satu buah. Serigala berbulu doma. Masa damai tidak dapat seharusnya sampai ke arah belakang. Dapat di satu buah pain. Tambahan versi sang payu macan mengamuk. Di game yang kedua. Bakami Getron Alpha. Beransian sedikit kewalahan. Karena sepertinya. Ini seperti kata-perkataan seorang Profesor kami. Apa itu? Terlalu mahal Harley di awal. Terlalu mahal Harley di awal. Iya kecepetan banget. Makanya tadi aku kaget ketika melihat Harley kayak. Oke mereka udah ketahuan banget tuh gameplaynya. Bakal kayak gimana. Makanya. Gimana caranya. EVOS Legends ngedenay rotasi yang memang cepat dari Harley dengan Space Escape. Dibalas dengan Link yang punya Finch Poise. Yap. Ini dia. Petinju yang hilang ring. Namun untuk kali ini. Tidak ada samsak. Tidak apa-apa. Yang penting ada Dinosaurus yang bisa gua tampol-tampol. Pedernas yang dikeluarkan. Udah ada Tyrant Remax juga. Walaupun gak sampai ke arah Racknya. Udah ada satu DLT Magic yang masih bisa ditahan oleh R.E.K.T. Tapi kayaknya MATT masih mau lebih. Brans masih coba untuk farming. Terlebih dahulu para pemain dari tim Bigetron Ava. Kali ini yang berada di posisi yang tidak cukup baik. Posisi yang tidak diunggulkan. Yang bahkan kalau bisa gua lihat Bigetron Ava gak farming dengan seksama. Iya. Itu dia. Luasakannya. Nah loh. Versiknya udah mulai hadir. Langsung aja memberikan sebuah tusukannya. Tempe Sobler langsung dikeluarkan juga. Untungnya masih bisa kabur. Misir Aexpat tidak terkena. Tapi Versik masih ingin lebih. Satu atau tarif pun ditumbangkan. Oh lihat. Kali ini Versik bakal terkena satu buah retribution. Diambil begitu saja. Karena Versik yang gak ada retribution. Gold Papierer Bottomlands tidak membuat poin untuk seorang Brans. Menambahkan penipu di goldnya. Rainbow bakal coba mundur. Tapi ternyata yang tergigit serigala perbulu domba. Kayaknya di goce. Masih ada RKT. Sarang-sarang dikeluarkan. Versi percinta Redbow. Redbow disudah terbang. Kali ini dibalikin keadaannya. Ripow menang sama DMZ. El Luminare. El Profesore. Masih bisa kabur di arah belakangnya. Pakai E semuanya mendadak ya. Tapi backup yang diberikan itu indah banget sih. Pastidaknya ada sebuah inisian tambahan yang diberikan. Agar pemain dari Bigetron Ava gak bisa terlalu semena-mena terhadap EVOS Legends. Itu kayak membiarkan Rek menjadi bait. Dan tiba-tiba dia mengincar dari belakangnya lagi. Itu kayak gak bakal ada yang ekspek sih. Rainbow juga gak bakal ekspek tiba-tiba ada real world manipulation. Yang itu adalah satu titik buta dari teman-teman Bigetron Ava. Dan satu lagi sih yang lebih cukup mengagetkan adalah di mana. Lihat kali ini. Pakau pemain dari tim Bigetron Ava. Mencoba memaksa. Kedapat satu boah poin. Tartol dan diamankan dengan Redbow. Coba jumpa. Rainbow di belakang ke sana. Mud masih selamat. World Manipulation. Ripow yang di tujuh. Ripow memberikan jiwa dan raga agar kawan-kawannya bisa pula. Ripow kali ini. Tumbang dengan tidak sia-sia. Karena berhasil yang masih berhasil dapet. Bob Tartol. Rainbow juga selamat. Tapi lihat. Anti-Match menjadi pilihan. Masih ada K.Y.Y. Dikejar begitu saja. Dan terselamatkan oleh seorang Anti-Match. Gak ditumbangin. Tapi jujur itu Anti-Match harus respect. Dan pelan-pelan harus mungkin mikir ke arah tough boots kali ya. Karena magical damage yang terlalu tinggi dari teman-teman Bigetron Ava. Mungkin akan menjadi salah satu ancaman. Apalagi kalau sebenarnya ada glowing one. Oke sementara ini kita lihat federasinya di bagian belakang. Namun untuk one-one yang masih berusaha untuk menjar ke bagian depan. Crossbow of tongue-nya udah langsung ditembakkan ke bagian bawah. Tapi Versic dari bagian belakang masuk perlahan. Ripow memberikan pukulannya tepat langsung ke arah rusuk bagian sebelah kiri. Dan Versic masih aman. Gila. Itu Versic berani banget ya. Dia masih farming dulu loh. Dia masih ngambil orange buff dulu. Dia masih nge-jungle di junglenya Bigetron Ava. Ini bener-bener anak kecil bandal. Sang bayi macan bandal banget untuk kali ini. Ini pasti sering nih pas pulang kalau maghrib-maghrib tuh dipaksa pulang. Tuh pulang udah maghrib nih udah malam. Sumpah gue yakin Versic kecilnya di jewerin terus tapi lihat Clover. Coba memakan seorang K.Y.Y. Jadi pilihan. Rara tembok. World manipulation. Follow up karabla. Brace gamza kabut. K.Y.Y tertinggal seorang diri. Dan lihat. Tempe soplen karablaka. Menghindari di Beijing dan juga Bogerti. Sampai macet beratraksi. Miaw. 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 Itu dia missile expert. Namun Swallowpad dilemparkan. Weakness point udah mulai terbuka. Dicicil terlebih dahulu. Tapi belum mau mengeluarkan crossbow of tangnya. Tapi gua gak apa ya. Gua agak sedikit kasian dengan adanya Matt. Dia ini agak butuh space farming. Dan sedangkan Hayabusa nya. Itu udah bener-bener fat banget. Tiba-tiba berat di sana. Happy birthday. Bangka cepat di jemput. Dan di magic pocket rignya gak ada. Dan Clover menahan semua damage dengan adanya. Healer yang berjatuhan. Healer. Itu lidahnya coba lihat tuh kemana-mana itu ya. Oleh. Oleh. Kalau kecil lah ya nampol pakai lidah. Kagak kebas apa tuh ya. Ke dinosaur ya. Hmm udah gede aja nginjek langsung. Oke. Tapi Blade of Despair. Sudah diamankan dari seorang Ayabusa. Tapi di tengah sana. R.I.K.T. seorang diri. Masih dinarikan satu bopurify. Wartari pohon share bener dibuka. Ripo menjadi pilihan. Dan di Beijing dan juga pohon terima kasih. Tapi praska efektif. Sama sekali. Shadow kill telah dikeluarkan. Gak ada kuat share udah belakang. Apa? Versi gak mau lebih. Sang bayi baca sadar diri. Dia tidak cukup giginya. Untuk menggigit. Sejauh ini kita tidak melihat ya bagaimana. Napsu anak muda yang tadi malam. Sangat-sangat membarah. Belum ada pilihan anak muda. Tapi R.I.K.T. Berhasil ditumpangkan begitu saja. M.A.T.T. Kali ini berhasil mendapatkan poin. Ini adalah salah satu angin segar. Untuk seorang M.A.T.T. yang dari tadi. Gak bisa sama sekali farming. Gak dapetin jungle atau apapun Profesor. Dan ini perbedaannya ketika kita mengamankan Farsha. Dan juga Yif. Yif punya absurd damage ketika mengurangkan reward manipulation. Sementara Farsha tidak memiliki hal tersebut. Maka yang tadi ketika daily magicnya connect dari Brans. Brans tidak mendapatkan apapun yang menjadi keuntungan bagi teman-teman. Malah kali ini dengan Lord yang hadir. Bisa jadi. Ini bakal ada kerugian buat background alpha. Karena mereka dari map aja udah ketinggalan jauh. 5 turret berbanding 0. Berbandingan item. Lihat bagaimana Farsha mengamankan item-itemnya. Bahkan menuju ke arah bersaker fury. Yap itu dia. Makin tajam lagi. Satu criticalnya akan langsung dipanamkan nih Pak ya. Kita lihat aja. Dan anti-match juga cukup mengerikan sih. Dia heptasis. Dia blood of despair. Satu kali shadow kill. Mungkin bayangannya akan menghilang begitu saja. Tapi bukan bayangan Hayabusa. Melainkan bayangan targetnya. Tapi itu bukan bayangan Hayabusa. Tapi karena bayangan masa lalu seharusnya. Ya ampun. Itu bukan bayangan Hayabusa Pak. Itu adalah bayangan dari orang yang telah membuatmu terluka. Oh my god. Bayangkan. Bayangkanlah. Ketika kalian pulang dari MPL Arena. Tapi kali ini kita lihat. Udah ada Kaye di depan sana. Farsha yang pun cepat untuk membatu. Tapi DSL dikeluarkan. Masih ada pari-matter. Masih ada pari-matter. Masih diamankan. Blaskar berhasil dapetin satu. Tapi bahkan kena pari-pumpah Kaye. Suara diri. Terusnya dapat satu. Tapi terjatang Farsha. Wow. Lagi-lagi. Sang macan sirkus. Bayi macan melakukan sirkusnya. Di depan sana. Wah. Kaye. Ini digebukin satu kecamatan. Digebukin satu kandang macan. Yang sangat-sangat haus. Akan sebuah cakaran. Rar. Perangkan. Lihat dari gold-nya. 10.000 gold. Dan anti-match menyusul dengan 7.000. Lihat juga bagaimana? Brans. Berada di posisi ke-9. Dari overall gold. Ini dimiliki di land of the. Itu masalahnya jauh banget, Brunsch gak punya Space. Brunsch gak dapet Orange buff dari tadi, Brunsch gak dapetin Space, bahkan Rainbow yang terkaya dari temen-temen Brigade Round Alpha. Karena Clearing Minion, B. Karena Clearing Minion dengan VDRS Rake-nya. Dan sementara dari Brunsch-nya dia hanya mendapatkan 1 poin kill, 3 assist, dan juga dari Orange buff-nya diambil terus sama versi. Udah mulai tergigit dengan 1 buah Serigala versi, karena belakang matnya ditunjukkan, karena Brunsch pasti ada Aegis. VDRS-nya dibuka, versi menjadi pilihan, dan dilepehkan Kayyeye. Gak boleh pulang, maunya dilepehkan dan fokus menuju ke arah belakang. Lord-nya pandel, Lord-nya gak ada permisi, bukan mukulin Taret, tapi malah ke belakang. Lord-nya kemana, malah ngabuburit atau ngajakin orang Sauron derut itu ya di bagian belakang. Sementara itu, Tarut-nya pun berhasil diamankan. Oke, tapi ternyata, para panjang dibikin ternama kali di Kuala Lalu. Mari polis telah dibuka di depan sana, maka coba fokus menunjuk mendapatkan 1 buah Toret di arah mid. Karena kliri Minion di arah tengah di cut-in begitu saja, supaya Minionnya lancar jaya nyam-nyam dan tentram. Hmm, itu dia nyaman dan tentram, harusnya bukan nyam-nyam. Ya, gua hitungin udah berapa kali tuh. Oke, tapi Clover di depan sana, coba membuka Vision-nya. Kayyeye masih coba untuk mundur, PDS-nya dikeluarkan. Mengusir mundur para pemain dari tim E-Force Legends yang sudah mendekati pergerakan dari ini Bitter, Pak Ulung. Yap, itu dia sementara untuk kupanya, langsung aja menggigitin ke arah outer, eh ke arah satu imbit tertaret. Udah ada daily magic tapi R.E.K.T masih bisa bertahan harusnya. Gak efektif. Kenapa? Karena Brunch berada di peringkat 9 seperti kata Profesor. Tunggu Brunch sabar sedikit, baru minimal dia bisa numbangin at least 1 poin. Dan permasalahnya adalah memang Brunch ini menggunakan Harley yang sebenarnya Snowball-nya harus dari awal banget. Untuk bisa owning dan ahead terhadap seorang Link. Kali ini Link-nya malah lebih unggul. Dan kita terus diri Link, anal tipikal hero split pusher di late game. Makanya di sini Versic bakal jadi PR banget buat temen-temen bikin on Alpha, apalagi dia udah punya immortality. Satu lagi sih Profesor, Harley itu adalah hero damage di early game. Tapi kalau misalnya di early-nya dia nggak maksimal seperti kata Profesor. Dia nggak ngasih sebuah pressure ke arah lain E-Force Legends. Itu bakal bisa berbeda dan kayaknya tertangkap. Tapi kali ini masih ada satu buat trap. Versic farming-an orang diambil. Versic! Versic! Alaman rumah orang itu adik. Hei! Versic ini bener-bener kita lihat Renvo menjadi pilihan. Dibuka dengan Deviant Swords. Manipulasi mencoba dijemput tapi ternyata itu baiting saja. Ematnya di depan sana. Dibukul bunuh kara belakang. Tempe soplet dan pakan. Kericuan yang dibuat Versic. Dia tinggalkan begitu saja. Sampai macan memang kekributan. Yang menurut gue itu adalah unnecessary move. Iya, 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 iya. Ini ada weakness point-nya terbuka. Tapi untuk Wanwan belum pada jarak untuk bisa mengeluarkan crossbow of tank. Harusnya menghilang sudah crossbow of tank-nya sekarang. Versic ini layaknya teman kita yang datang tiba-tiba ke rumah. Minta makan. Habis itu minjem motor. Bullshit dah. Bahaya lagi sama minjem duit pak. Sama satu lagi bahaya. Minjem pulsa. Wah. Fersic. Bersik, masih bisa bertahan sama 1-1 nya. Kali ini pun menjadi korban. Shadow kill nya masuk sampai ke arah base target. Tapi sepertinya di arah top lane menuju ke arah base nya. Lagi dan lagi 2 player dari TPG terdapat sudah hilang. Lumayan bencana. Karena masih bisa di-defense karena masih ada satu buah feather extract. Apa itu? Ada lumayan bencana sekarang ya? Enggak, dia belum bencana banget. Karena masih ada high crowd defense. Yang udah gue bilang karena masih ada feather extract jadi masih lumayan bencana. Kalau udah ini bencana, itu udah repot. Bener pak ya. Hei, Detoners welcome ya gagal untuk memberikan sebuah lelepan. Ataupun menelan satu player. Missile export nya berhasil mengambil karena satu player. Tapi gagal untuk dilanjutkan. Mereka bener-bener didominasi banget sama teman-teman dari EVOS Legends. Perbandingan dari gold nya sampai dengan 10.000 di ke-16. Dan ada announcement Lord yang dihadirkan untuk EVOS Legends. Lord kedua di menit ke-16. Supermini akan berjalan menuju ke arah mid lane. Bottom turret inhibitor mungkin akan jadi sebuah target bagi EVOS Legends. Yes, 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 yes. Dan satu lagi kali ini. Biggeron alpha. Mereka butuh defensive seperti di game sebelumnya. Biggeron alpha juga di game sebelumnya berada di posisi yang gak baik. Tapi dengan kedisiplinan mereka. Dimana mereka berhasil mendefense high ground mereka. Itu adalah salah satu hal yang penting. Dan kalau dia ingin membawa game ini untuk mereka. Mereka harus melakukan defensive seperti tadi Profesor dan juga Papul. Ini dia nih Lord nya perlahan. Udah lewat dari tengah. Santai terlebih dahulu. Udah ada beberapa setup yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends. Bottom mid dan juga top ya. Tapi tanya Teklop. Pertiga di depan. Memberikan semua jiwa dan raka dan juga bodinya. Dan bahkan udah mulai batu karena pelanggan rainbow nya. Sekeratul maut. Masih bisa mundur. Atimes nya harus hilang karena satu buah. Frostball tank menambahkan damage. Tapi sayang sekali di bawah sana versinya masih bebas. Masih ada tepon soplet. Udah mulai masuk. Super Minion nya udah dihilangin. Tapi masih ada satu wave lagi tambahan. Dan ini benar-benar defense yang strong banget dari pikiran Alpha. Karena mereka punya dua high ground. Literally ada Varsha dengan Vader Airstrike. Dan jangan lupakan 1-1 Marsman di late game. Ini adalah penyelamat. Karena dia memiliki damage overtime yang terlalu sakit. Jangan lupakan ada seorang Pak Wito. Keliri Minion yang cukup cepat dan bahkan bisa membalikan keadaan. Mat Mat Mat. Hehehe mulai udah dikeluarkan list of flower nya. Mungkin ini akan menjadi sebuah informasi ada persekian detik. Ada mungkin 10 detik untuk cooldown nya saat ini. Tapi kali ini M.A.T.T gak boleh terlalu offset seperti tadi. Karena lihat tanpa ada Matt ini bakal menjadi bencana untuk tim Bigetron Alpha. Ini mereka tetap mau memaksakan keadaan sepertinya. Untuk bisa langsung menabrak ke arah base yang dimiliki oleh Bigetron Alpha loh. Oke versik udah lihat di garis depan. Coba dipaksa ama Matt. Tete bakal mundur terlebih dahulu. Masih ada immortality. Versik seperempat darah. Dan bahkan coba dapetin satu half bar dulu. Dan lihat flickernya keperhasilan dari K.Y.Y. 120 detik flicker kali ini udah diberikan informasi kepada para pemain tim E-Boss Legends. Yoi ada informasi penting lagi yang telah didapatkan. Sebuah hal yang mungkin cukup nikmat untuk E-Boss Legends kali ini. Pedrashtag dikeluarkan menghilangkan satu F-Minion tapi luminer. Nangis di dalam rerumputan keinjak paku kali di dalam ini. Dan tadi ada satu buah maleficer yang diamankan begitu saja versi. Tapi lihat D-Townas welcome to my channel. Kalian mengenangkap satu orang K.Y.Y gak punya player lagi. Menjadi pilihan bulan-bulanan. Sedangkan anti-mesh mencoba ingat kawan-kawan Bigetron. Sang robot gak bisa membantu. K.Y.Y sudah mulai hilang. Menuju ke arah belakang. Reboot tertangkap. Terkikir. Fender Restrake. Mengutusnya bunuh dibalaskan dengan adanya satu buah. Warp Manipulation. Dunia termanipulasi. Warp-warnya hilang. Ini bencana. I-Boss Legends. Masa focus garam pecah. Sebalah blest ke arah belakang. Dan dia gak berlihat apapun yang terjadi. Mau benar. Genokil bakal dikeluarkan dari sarang. Wati-Wati-Wati. Best turretnya coba lihat. Best turretnya masih bisa bertahan sejauh ini. Oh my god. Masih bisa ditahan sejauh ini. R.E.K.D. Hilang sudah. Satu sama. Skor sementara. Oh my god. Ini bencana. Pressure dari awal. Tidak diberikan nafas. Dan I-Boss Legends mendapatkan game kedua. Game kedua diamankan dengan cukup one-sided. Dengan membuka Harley di awal momentum langsung dimiliki oleh I-Boss Legends. Ingat. B-Kathron Alpha. Kalian sangat kuat di late game dengan Marshman. Tapi ketika dengan menggunakan Harley sebagai priority picknya. Sepertinya kali ini sudah mulai terbaca oleh teman-teman dari I-Boss Legends. Per yang cukup fokus dan disiplin untuk Karathuret. Dan kalau udah melihat posisi kayak gini. Apakah kita nantinya akan melihat tamus dari anti-match? Oh. Karena balik lagi. 19 mid game ins. I-Boss Legends ahead sekali dengan 17 point kill. Berbanding dengan 8 dari pikiran Alpha. Lihat juga bagaimana versi yang tidak tumbang sama sekali. Bahkan sampai dia membuat Malefic Roar. Untuk merontokkan langsung ke arah seorang MAD-nya. MAD hanya bermodalkan satu warrior boots. Walaupun dia punya win of nature. Tapi true damage dari endless battle bakal tetap connect ke arah MAD sendiri. Dengan Aegis tentunya bakal tetap jebol dan branch. Walaupun dia punya holy crystal. Walaupun dia punya satu buah Kalamity Reaper. Tapi balik lagi. Clover. Dia udah punya satu buah oracle dan juga curse helmet. Ditambah. Kalau misalkan melihat dari rack-nya. Dia sangat strong dengan ambination. Makanya dia gak takut. Dia nahan badan Federal S-Rack-nya. Dia nahan badan dari The Drink Magic-nya yang...